Apa? Ini harusnya. Kenapa pembaru untuk saya ini? Perbaikan, guys. Jaringan air bersih PDAM Wairilao, Bandar Lampung hingga selasa siang masih mati belum menggalir. Salah satu wilayah terdampak air PDAM mati adalah Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Warga mengaku sudah sepekan terakhir, air PDAM yang tersambung kerubah jam mati tidak menggalir. Dampaknya, warga kini mengalami krisis air bersih. Solusinya, warga kini harus mengeluarkan biaya tambahan, membeli air bersih untuk kebutuhan air keluarganya sehari-hari. Solusinya kita beli. Kita beli sama tetangga atau biasanya ada bantuan dari Pak Herman sih, seminggu dua kali. Kalau beli berapa? Kalau beli satu jerigennya Rp2.000. Jadi kita sekali beli itu sekitar 25 jerigen. Jadi minta sama tetangga ya, Bu? Iya. Yang dirasakan apa nih, Bu, dengan kita sulit naik? Aku mintanya yang lancar, kita kan bayarnya tiap bulan. Berhubung nggak nyala-nyala, aku ya beli tak untuk beli di luar. Air PDAM Wahirilau, Bandar Lampung mati sudah berlangsung selama tujuh hari terakhir. Kerusakan air PDAM kerubah warga terjadi karena kerusakan pada mesin dan adanya kebocoran pada jaringan pipanisasi di delapan kecamatan di Bandar Lampung. Delapan kecamatan itu diantaranya kecamatan Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Kedaton, Teluk Betung Utara, Kedamaian, Enggal, dan Waihalim. Meski dalam perbaikan, namun hingga selasa siang masih belum rampung. Saat ditemui di kantornya sehari sebelumnya, pihak PDAM Wahirilau, Bandar Lampung mengatakan, jadwal perbaikan molor karena insiden kerusakan lebih berat dari prediksi awal. Jeffrey Arifin melaporkan dari...